PEMBICARA 1 Hal ini karena pembelajaran kimia dianggap sulit untuk dipahami, karena bersifat abstrak, padahal ilmu kimia memiliki peranan penting dalam kehidupan. Sebagai guru kimia di SMA Negeri 2 Ambon, saya berusaha untuk menghadirkan wajah baru atas stigma bahwa kimia sulit untuk dipahami, melalui inovasi yang dikembangkan dalam pembelajaran kimia pada kelas 12 pilihan MAPEL Kimia. Inovasi yang saya kembangkan dengan nama Gemar Badati, gerakan mari belajar aktif dengan aplikasi teknologi inovatif. Badati merupakan local wisdom atau kearifan lokal budaya Maluku, yakni tetanan kehidupan sosial masyarakat Maluku untuk saling bekerja sama dan bahu-membahu, agar saling mendorong dan memotivasi mencapai tujuan bersama atau pekerjaan yang dapat diselesaikan secara bersama-sama. Dengan memfokuskan pada kompetensi 4C, peserta didik dapat aktif dan saling berkolaborasi, berpikir kritis atas permasalahan atau isu-isu sentral yang akan diselesaikan dengan konsep kimia yang mereka pahami. Pesimah Negeri Jawa Ambon merupakan salah satu sekolah di pusat kota Ambon dengan fasilitas yang memadai, memiliki lab komputer, lab kimia, jaringan internet, dan ruangan kelas yang dilengkapi dengan fasilitas proyektor dan internet. Namun, karena penggunaan HP yang tidak tepat, mengakibatkan peserta didik tidak dapat membawa HP secara bebas dan luasa oleh pihak sekolah. Data yang saya peroleh, dari bagian kesesuaan maupun bagian dari siswa, 96 peserta didik memiliki HP, baik Android maupun iPhone. Dalam penyelenggaraan pembelajaran kimia, saya memiliki tantangan yakni ketersediaan buku paket di perusahaan sesuai kodikulum merdeka yang belum tersedia. Hadiran siswa di kelas dengan berbagai alasan, membuat penerimaan informasi tentang pembelajaran dan asesmen baik formatif maupun sumatif juga sulit dijangka oleh anak-anak tersebut. Sementara, pembelajaran yang dilakukan hendaknya harus mampu menjauh kebutuhan peserta didik. Beberapa anak yang sulit memahami konsep, karena tidak mengikuti pembelajaran di kelas dan luas informasi, akibatnya mendapatkan nilai yang kurang baik. Selain itu, karena rasa gagal paham, akibat ketidakadiran mereka, maka membuat anak-anak tersebut menjadi pengganggu teman lain atau membuat tonar di dalam kelas. Dengan berbagai cara, berusaha untuk bisa melatasi, sampai kadang bisa membuat berumur emosi. Saya pun memulai aksi saya dengan mengajak mereka menuliskan refleksi tanpa menuliskan nama. Sambil saya belajar untuk dapat mengevaluasi diri saya tentang apa yang sedang mereka alami. Apa upaya saya belum mampu menjawab kebutuhan belajar mereka? Mulai merancang dan melakukan aksi. Mulai dari refleksi awal dan asesmen kognitif, non-kognitif, untuk membantu saya memetakkan kebutuhan peserta didik. Baik model, metode, maupun juga media yang dapat membantu peserta didik untuk memahami konsep, bahkan dapat mengimplementasikannya sebagai hasil pembelajaran yang berdampak dan memberi makna baik bagi diri orang-orang di sekitar mereka, maupun lingkungan tempat mereka berada. Hasil refleksi dan asesmen awal saya gunakan untuk memetakkan kebutuhan belajar dari segi kesiapan belajar. Karena saya ingin peserta didik saya menjadi aken perubahan yang berkontribusi terhadap tiga isu prioritas dunia, yaitu isu kesehatan, finansial, dan lingkungan, maka teknologi menjadi jembatan dalam pembelajaran dunia. Belajar dari fakta dan data dengan teknologi yang mereka miliki atau berbasitasnya. Jurnal, artikel, handbook, dan lain-lain yang harus dipalidasi kekuratan data yang disajikan untuk dijadikan data eksplorasi konsep. Maka saya menyediakan konten pembelajaran yang dikemas dalam LKPD maupun modul belajar dan MPI atau multimedia pembelajaran interaktif di si kelas room masing-masing kelas kuliahan kimia. RTP-nya ini diharapkan siswa dapat menghasilkan karya berupa aksi nyata penerapan konsep kimia, contoh di sini pada materi asam basa, garam, dan penyangga. Maka sebelum mempelajari materi kimia, perlu dikuatkan strategi dan teknik membuat atau menghasilkan karya berupa aksi nyata pemahaman dan penerapan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi. Yang tentunya yang harus saya tahu duluan, yakni Canva. Dan ini memberikan respon baik bagi peserta didik. Selain Canva, ada beberapa aplikasi yang direkomendasikan juga, baik dari saya selaku guru maupun juga dari peserta didik. Yang kedua dari aksi nyata saya, yakni menguatkan kesepakatan atau keyakinan kelas. Agar masing-masing peserta didik dapat menertibkan HP-nya masing-masing atau HP-nya sendiri sebelum ada instruksi untuk digunakan. Hal ini untuk meminimalisir penggunaan HP yang tidak tepat saat pembelajaran. Yang berikut dari aksi saya yaitu pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok dalam proses pembelajaran didasarkan pada hasil asesmen kognitif yang telah dilakukan. Kenapa ada tulisan? Dalam proses pembelajaran, peserta didik pun diberikan kesempatan untuk dapat menuliskan ide kreatif lewat brainstorming untuk bagaimana nantinya karya yang mereka akan hasilkan sebagai bukti pemahaman dan penerapan konsep kimia yang dipelajari lewat aksi nyata yang dilakukan. Yang berikutnya adalah mengajak peserta didik untuk mengidentifikasi masalah yang telah diberikan di LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik untuk berkolaborasi, mencari, dan menemukan apa yang menjadi akad penyebab masalah dan alternatif solusi serta menentukan solusi yang tepat yang dapat mereka lakukan sesuai dengan potensi diri mereka. Tentunya mereka dapat menggunakan konsep-konsep pembelajaran kimia yang telah mereka pahami untuk bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Proses eksperimen dilakukan melalui praktikum di laboratorium maupun juga dengan simulasi PET atau lewat animasi-animasi yang diberikan bagi siswa dalam proses pembelajaran dari bagian media baik itu dari bentuk maupun juga dari bahan ajar yang ada di PNM. Aksi selanjutnya adalah asesmen akhir belajar yang dikemas dalam bentuk game for education baik dengan kuisis, virtual, quiz wizard maupun juga dengan menggunakan aplikasi kanvas, smart operator, serta juga dalam Google Form dan aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk asesmen. Di sini hasil belajar peserta didik selain nantinya ditempelkan pada gallery wall yang ada di kelas mereka. Mereka pun juga menyelesaikan masalah yang mereka pilih dan dipublikasikan pada media sosial mereka untuk dilihat oleh siapa saja. Jadi semua orang bisa melihat aksi belajar mereka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri, tanggung jawab dan kepedulian mereka bagi orang lain, juga lingkungan mereka. Selain itu tujuan aksi berbagi ini juga untuk meningkatkan kompetensi peserta didik yakni kompetensi 4C. Sebagai generasi muda yang hidup di jaman modern dan mampu menyebarkan virus kebaikan dengan berbagai aplikasi teknologi yang mereka miliki seperti Instagram, TikTok, Facebook, Snap, Twitter dan lain-lain. Dari aksi ini hal baik yang saya dapati adalah Satu, semua anak mendapatkan informasi belajar yang sama yaitu di classroom. Yang kedua, anak-anak bersemangat dan antusias untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, peserta didik berusaha menjadi pribadi yang berguna bagi diri, keluarga, dan orang lain. Yang keempat, peserta didik semakin kreatif dan berpikir kritis untuk menemukan dan memberikan pikiran-pikiran solutif bahkan dengan aksi nyata yang mereka implementasikan. Yang kelima, anak-anak bangga sebagai pelajar yang belajar menjadi paham dan memberikan dampak. Dan yang keenam, siswa membuat timeline untuk memasukkan karya dan aksi nyata. Sedangkan bagi guru, saya senang bukan memaksa namun setidaknya saya mampu memberikan warna tersendiri bagi mereka bahwa kini bukan menjadi nomor yang harus ditakuti. Teknologi dan aplikasi menjadi jembatan yang dapat membantu saya sesuai karakteristik yang dimiliki. Teknologi semakin maju dan berkembang pesat. Namun perang guru yang menuntun dan mendidik takkan tergantikan oleh kemajuan teknologi apapun. Justru dengan memanfaatkan teknologi aplikasi dengan benar dan tepat dapat memotivasi dan mempromosikan peserta didik kita sebagai agen transformasi pendidikan yang berpedoman pada kultur dan tatanan kehidupan sosial budaya sebagai insan yang berkembang. Dari BTP yang dapat saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf jika ada tutup kata maupun terbuatannya silahkan kasih sampai bertemu kembali semuanya.